Rekruti ini saya ikut, saya ikut serta, karena kenapa? Jangan sampai nanti salah, wali si fasilitator malah menjadi provokator, jadi bukan memberi pencerahan, memberi ini, tapi justru jadi persoalan di lapangan. Fasilitator ini penting, kemampuan, leadernya, kemampuan, intelektualnya, kemampuan, kepimpinannya, kepribadiannya, semua kita butuhkan, harapan saya, Satgas-Satgas ini kan yang pernah menjadi Satgas, program pemerintah sebelumnya, itu sudah memiliki pengalaman. Nah tapi pengalaman mereka, saya inginkan lebih lagi. Kenapa? Karena mereka bukan hanya mengawasi program itu sendiri, tapi mereka harus memahami dengan baik seluruh visi misi daerah dan program yang mengobati. Dengan jabaran-jabarannya, fasilitator ini memiliki tugas memastikan seluruh informasi dari visi misi daerah dan kegiatan itu berjalan dengan baik di semua tingkatan. Kalau kita bicara 381, kita belum bisa merekrut sebanyak itu. Jadi kita masih berusaha sedapatnya sejumlah desa yang kita miliki. Tergantung nanti kemampuan pembiayaan kita dengan kondisi yang ada. Jadi saya ikut. Saya ikut serta. Karena kenapa? Jangan sampai nanti salah. Kondisi yang ada. Kondisi yang ada. Kondisi yang ada. Kondisi yang ada. Jadi bukan memberi pencerahan, memberi ini, tapi jujur menjadi persoalan. Saya katakan dengan peserta. Beri alasan kepada saya sebagai kepala terakhir, apa alasan motivasi saudara untuk menjadi fasilitator. dan bagaimana kemampuan saudara memahami program daerah ini. Bukan sekedar, oh tahu RT Bersih, wajib belajar melindungi maju, rasda, milenial madini. Ya semua bisa ngapal itu. Tapi isensi dari milenial madini itu apa? Wajib belajar itu apa? Wajib belajar itu apa isinya? Rasda plus itu apa? Intisari. Desa Jardana itu apa? Nah ini harus, ya harus teman-teman itu harus pahami. Apalagi mereka kan X dari Matan Satgas. Ya pasti saya yakin mereka memiliki background dengan pengetahuan dan disiplin yang berbeda-beda. Tapi fungsinya sekarang kan agak meluas dia menjadi fasilitator ya. Jadi dia harus mampu lah menyesuaikan semua situasi terutama komunikasi. Kemaret kan tempat wawancara ini Pak. Apa saja sih fasilitator yang memang dari hasil wawancara yang kepada para peserta ini yang mereka ingin. Kenapa alasannya untuk masuk di fasilitator? Ya bermacam-macam. Ada yang alasan cari kerja. Ada yang merasa ya ingin terpanggil. Tapi terpanggil juga tidak ada yang bisa menjelaskan, ada yang tidak menjelaskan. Di kerjaan misalnya terpanggil dan seterusnya kan. Ada yang merasa ya ingin membangun masyarakat. Ya macam-macam lah, variasi lah. Ada yang bilang ya karena tuntutan hidup. Karena ada peluang gitu. Ya kamu ngerti ada juga yang memang tidak paham. Ketika nanti yang lulusan-lulusan fasilitator ini akan ada pembekalan-pembekalan selanjutnya Pak Pak? Oh pasti, pasti, pasti. Ya paling penting itu kan kita, saya tahu tujuan mereka gitu. Tujuan mereka, terus dari wawancara itu kan kelihatan tuh. Ya. Seperti beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi kan dengan apa tujuannya kan. Terus pemahaman dia seperti apa. Terus kita lihat. Ya pasti ada reward mereka juga sebelum ini kan. Kita bisa dapat informasi juga dari lapangan. Mereka berada di desa. Saya kan selama ini menjadi mitra pemerintah. Jadi saya juga berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebagai fungsi pengawasan pada saat menjadi Ketua Degar, menjadi Anggota Degar. Ya saya juga bertanya bagaimana teman-teman Satgas ya di desa-desa. Apakah mereka berada di tempat? Ya bagaimana kemampuan mereka? Ya itu juga informasi yang saya miliki. Selain itu kita bisa mendapatkan informasi langsung dari warga. yang nanti kita akan memasuki pertimbangan. Jika memenai kriteria lah. Nah kalaupun masih kurang-kurang kan nanti ada pemekalaan.